Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan tanggapan dari DPR, terkait dengan pembahasan perubahan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara, di mana pada rancangan perubahan undang-undang ini terdapat pasal penting bagi tenaga honorer, yaitu pengangkatan secara langsung menjadi pegawai negeri sipil. Kita bahas di video ini, tapi sebelum itu kepada rekan-rekan, silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini, agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa saat ini lambannya proses terkait dengan pembahasan revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, karena diperhadapkan kepada suatu masalah, yaitu pendataan tenaga honorer yang bermasalah. Ia menyebutkan bahwa proses tersebut terkendala karena tidak sinkronnya antara kinerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Padahal menurutnya, DPR saat ini ingin revisi undang-undang aparatur sipil negara bisa selesai menyelesaikan persoalan banyak tentang tenaga honorer di berbagai instansi, apakah itu instansi pusat maupun dengan instansi daerah. Menurutnya, problem atau permasalahan saat ini sering ada miskoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prediksi awal sebenarnya, jumlah tenaga honorer itu kisaran berjumlah 800 ribuan orang. Ia menyebutkan bahwa Kemenpan telah melakukan pendataan. Bahkan keseluruhan tenaga honorer itu diperkirakan yang belum terdaftar adalah 500 ribu orang, kemudian bertambah menjadi 800 ribu orang. Akhirnya, setelah dilakukan pendataan lagi, ternyata jumlah tenaga honorer dari semua kementerian atau lembaga, baik instansi pusat maupun instansi pemerintah daerah, mencapai 2.421.000 orang. Hal ini ternyata membuat suatu permasalahan oleh karena jumlah tenaga honorer yang begitu besar. Ia mengatakan bahwa saat ini pembahasan revisi undang-undang aparatur sipil negara sudah melewati 4 kali masa sidang. Komisi 2 DPR RI pun mendorong agar DPR membentuk panitia khusus atau pansus untuk membahasnya agar cepat disahkan rancangan undang-undang ini. Pembentukan pansus itu dinilai sangat penting oleh karena agar pemerintah bisa memperhatikan permasalahan tenaga honorer ini secara serius. Nah, rekan-rekan sekalian, dari apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Komisi 2 ini, bahwa ternyata yang menjadi hambatan dalam pembahasan revisi undang-undang aparatur sipil negara yang mewajibkan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil adalah jumlah tenaga honorer yang mencapai 2 juta orang. Jadi hal ini tidak sesuai dengan prediksi awal, jumlah tenaga honorer hanya di kisaran 800 ribuan. Nah, ini yang menjadi permasalahan sehingga rancangan undang-undang perubahan undang-undang peratur sipil negara ini sampai dengan saat ini belum kelar dan belum selesai, walaupun telah melewati 4 kali masa persendangan. Rekan-rekan sekalian, kita hanya berharap semoga DPR ini bisa secepatnya mengambil langkah-langkah agar supaya permasalahan dan tenaga honorer ini bisa segera selesai. Karena di sisi lain, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran untuk memberikan waktu-batas waktu per bulan November tahun 2023 terkait dengan masa kerja tenaga honorer. Demikian informasi pada video kali ini. Simak terus channel ini agar rekan-rekan bisa tetap menerima update informasi terkait dengan kebijakan tenaga honorer. Sampai jumpa di video berikutnya.